Artis Cinta Laura pernah menjadi korban pelecehan seksual di ruang publik. Ironisnya artis cantik ini mengalami pelecehan itu beberapa jam setelah menghadiri kampanye anti kekerasan seksual. Pengalaman tersebut ia bagikan saat berbincang bersama Anya Geraldine. Dalam perbincangan dengan Anya Geraldine, Cinta Laura mengatakan pelecehan itu dialaminya 2 jam setelah syuting kampanye tentang pelecehan seksual. Saat itu dia mau makan malam di daerah Sudirman dengan temannya. Pakaian yang ia kenakan berupa celana panjang dan baju tertutup, namun pakaian yang serba tertutup itu tidak menghindarkannya dari pelecehan seksual. Saat turun dari mobil, ia mendapat catcalling dari seorang pria yang tak dikenalnya. Pemeran dalam film jeritan malam ini pun tak tinggal diam. Ia menegur dan berusaha mendokumentasikan kelakuan pelaku tersebut. Ketegasan Cinta saat itu membuat nyali pelaku ciut dan hanya bisa terdiam. Cinta Laura mengaku tidak pernah takut dalam menghadapi para pelaku pelecehan seksual hingga saat ini. Pengalaman ini semakin meyakinkan Cinta Laura bahwa kasus pelecehan seksual yang terjadi di ruang publik bukan karena pakaian perempuan yang seksi hingga terlihat menggoda. Menurutnya terjadinya pelecehan tersebut murni karena pikiran pelaku yang kotor. Main sinetron Cinderella ini menekankan bahwa masalah dasarnya ada pada kelakuan para pelaku kekerasan seksual bukan pakaian perempuan. Cinta Laura hingga kini memilih aktif bersuara soal penanganan isu kekerasan seksual apalagi menurutnya 82% wanita di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Demikian berita hari ini sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun